Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ibunya meninggal Tapi ada utang puasa Bagaimana cara menggantinya Dan memang disuruh mengganti oleh Nabi SAW Cara menggantinya bagaimana Cara menggantinya dipakainu ya Pake vidyah Wallahualam secara teks Memang menggantinya dengan puasa juga Secara teks hadis Menggantinya dengan puasa Seperti itu Tetapi Kalau secara kias Pake Maud ya Pake vidyah Jadi menggantinya secara kias Kenapa? Karena orang sakit Yang tidak bisa lagi berpuasa saja Orang sakit Tidak bisa lagi dia berpuasa Sakitnya tidak ada kemungkinan sembuh Maka cara dia berpuasa Ya dengan vidyah saja Tidak bisa dia berpuasa Apalagi orang sudah mati Gitu kan Itu secara kias Tapi secara teks Ya Puasa saja Karena kada ya Dalam redaksi hadis Untuk kada Nah Sekarang kita masuk Dalam pembahasan baru Iqrar Al-Iqrar 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 Al-Lugatan Al-Ithbat Wa-Shar'an Ikhbar Syeksi Bi-Haqtin Alayhi Iqrar ini adalah Pengakuan Pengakuan Bahwasanya Orang lain Punya hak Terhadap kita Pengakuan Hutang lah Kira-kira Seperti itu Nah Kenapa ini Dijadikan Satu Dalam pembahasan Mu'amalah Karena kalau misalkan Seseorang melakukan Iqrar Seseorang Memberikan Iqrar Pengakuan Adanya hutang Maka dia Tidak punya lagi Hak untuk Taraju Seperti itu Dia tidak punya Hak untuk Taraju Atau menarik kembali Ucapan Iqrarnya Tadi Kalau memang Ada saksi Ya Saya misalkan Saya punya hutang Kepada Fulan Saya bilang Seperti itu Dan ada saksi Saat itu Maka Fulan Itu berhak Untuk menuntut Saya Walaupun Kemudian Saya bilang Tidak Saya tidak Ada Ngomong Seperti itu Saya tidak Ada bilang Bahwasannya Saya ada Hutang Kepada Anda Karena Kenapa Karena boleh Jadi Si Fulan Ini Lupa Bahwasannya Dia pernah Memberi Saya Pinjaman Tapi Kalau Misalkan Kita sudah Melakukan Iqrar Ya sudah Berarti Itu Menegaskan Menegaskan Bahwasannya Saya memang Harus Membayar Sekian Kepada Si Fulan Tadi Tetap Iqrar Harus Bisa Dibuktikan Di Pengadilan Apa itu Ikhbar Syaksi Seseorang Mengabarkan Ini Seseorang Mengabarkan Yang dia Khabarkan Itu Apa Dengan Atasnya Bahwa Dia harus Membayar Sesuatu Dia yang Wajib Membayar Sesuatu Itu Namanya Iqrar Sama Dengan Bahasa Indonesia Ikrar Ikrar Itu kan Sudah Jadi Bahasa Indonesia Pengakuan Bahasa Kita Pengakuan Rukun Rukun Ikrar Arkanul Ikrari Arba'atun Rukun Rukun Ikrar Ada Empat Mukirrun Wa Mukirrun Lahu Wa Mukirrun Mihi Wasi Mukirrun Orang Yang Mengaku Orang Yang Berikrar Mukirrun Lahu Orang Yang Berhak Terhadap Klaim Ikrar Saya Berhutang Kepada Sikulan Sekian Mukarlahu Ini Sikulan Itu Mukar Bihi Ini Apa Hutang Sekian Itu Adalah Mukar Rukun Bihi Wasi Ratun Dan Juga Sirat Lafaz Surut Al-Mukir Syarat Orang Yang Mengaku Ithnani Ada Dua Ithla Kut Tasarrufi Dia Bisa Tasarruf Secara Mutlak Jadi Tidak Sah Anak 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 Kecil Yang Belum Balik Itu Tidak Sah Kalau Dia Berikrar Kemudian Tak Boleh Juga Wali Seorang Wali Mengakui Bahwasanya Anaknya Berhutang Kepada Fulan Itu Juga Tak Boleh Itu Bukan Harta Dia 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 Walinya Walaupun Dia Itu Walinya Dia Bisa Berikrar Jadi Tasarruf Mutlak Itu Orang Yang Bertasarruf Orang Yang Menggunakan Harta Itu Secara Mutlak Berarti Yang Milik Dia Dan Dia Juga Punya Kemampuan Untuk Itu Tidak Mahjur Kemudian Alikhtiar Orang Yang Mengakui Adanya Hak Tadi Mesti Juga Ikhtiar Tidak Terpaksa Tidak Terpaksa Tapi Kalau Misalkan Dipaksa Oleh Hakim Berdasarkan Bukti Bukti Bisa Saja Boleh Misalkan Dia Mengakui Ada Hutang Apa Yang Kamu Hutangkan Tidak Jelas Yang Dia Hutangkan Hutangnya Itu Tidak Jelas Dia Tidak Mau Bilang Pokoknya Saya Ada Hutang Yang Seperti Itu Boleh Dipaksa Tapi Dia Dipaksa Bukan Untuk Ikrarnya Tapi Untuk Menyatakan Apa Hutangnya Itu Kalau Ikrar Harus Dengan Ikhtiar Sendiri Tidak Boleh Dengan Ikrah Ada Beberapa Hal Yang Boleh Di Ikrah Ikrah Bi Hakim Ikrah Atau Memaksa Dengan Hak Itu Salah Satunya Adalah Pemaksaan Yang Dilakukan Oleh Hakim Hakim Harus Adil Juga Hakim Mesti Hakim Yang Adil Juga Seperti Yang Kasus Tadilah Ikrar Yang Tidak Selesai Di Tengah Jalan Bisa Hakim Menyelesaikan Ikrarnya Sehingga Jelas Akad Yang Dia Sampaikan Ikrar Lanjut Syurutul Mukarrilahu Syarat Orang-orang Yang Diakui Begini Mukarrilahu Syurutul Mukarrilahu Thalatatun Ada Tiga Ayakuna Muayyanan Nau'ata'iyinin Bahwa Adalah Orang Ini Muayyanan Jelas Nau'ata'iyin Walaupun Dengan Satu Jenis Ta'iyin Saja Kalau Misalkan Dia Katakan Saya Pernah Hutang Kepada Seseorang Manusia Dulu Itu Belum Ikrar Saya Pernah Berhutang Pada Anak Manusia Itu Namanya Bukan Ikrar Tapi Kalau Dia Katakan Saya Pernah Berhutang Kepada Keluarga Sifulan Sekian Itu Mahdud Itu Diakui Ikrarnya Saya Berhutang Kepada Keluarga Sifulan Sekian Saya Berhutang Kepada Orang Yang Marganya Ini Sekian Marga Ini Di kampung Ini Sekian Seperti Itu Muhaddad Kalau Misalkan Tidak Jelas Tidak Muhaddad Walaupun Dia Tidak Sebut Nama Orangnya Tadi Tapi Itu Sah Sebab Muhaddad Mu'ayyad Itu Yang disebut Dengan Nau'atan Ta'yin Tadi Ada Jenis Ta'yin Walaupun Tidak Ta'yin Begitu Detail Walaupun Tidak Dijelaskan Begitu Detail Tapi Kalau Ada Nau'at Ta'yin Itu Sah Saya Pernah Berhutang Kepada Kawan Kelas Saya Dulu Saya Pernah Berhutang Kepada Kawan Sekolah Saya Dulu Seperti Itu Sudah Ada Ta'yin Kita Tinggal Cari Tahu Siapa Kawan Sekolah Tempat Dia Berhutang Dan Nanti Masalah Ikrar Ataupun Masalah Ghosab Ataupun Masalah Harta Orang Lain Yang Ada Di Tangan Kita Saya Tahu Kalau Dikitab Fikih Rasa Rasanya Harta Haram Yang Kita Punya Cara Untuk Berlepas Dari Harta Yang Haram Tapi Kalau Di Ihya Al-Muddin Itu Ada Di Pembahasan Shubhad Pembahasan Shubhad Di Akhir Kitab Zamud Dunia Itu Dijelaskan Di Kitab Ihya Cara Untuk Berlepas Diri Dari Harta Haram Ataupun Harta Shubhad Bagaimana Jika Orangnya Jelas Bagaimana Jika Orangnya Tidak Jelas Ada Karena Dia Kalau Misalkan Dia Korupsi Uang Kau Muslimin Maka Dia Hanya Boleh Untuk Menyumbangkan Hartanya Untuk Maslahat Kau Muslimin Saja Kalau Misalkan Kita Buat Jalan Di Indonesia Maka Yang Akan Memanfaatkan Jalan Itu Orang Muslim Dan Juga Orang Kafir Sehingga Di Dalam Kitab Ihya Itu Justru Dikatakan Hanya Boleh Untuk Perbaikan Jalanan Kota Makkah Kalau Nah Ini Yang Kadang-kadang Membingungkan Juga Contohnya Pembahasan Masalah Makkah Konteksnya Sekarang Contohnya Tentang Hadi Sembelihan Makkah Sembelihan Sembelihan Dam Sembelihan Dam Orang Yang Melakukan Haji Tamatu Atau Orang Yang Melakukan Haji Firan Itu Kan Mereka Menyembelih Dan Dihadiahkan Sembelihannya Untuk Orang-orang Masakin Makkah Orang-orang Miskin Yang Ada di Makkah Nah Saya Pernah dulu 2018 Ketika Haji Saya Diminta Untuk Membalikan Dam Seorang Jama'ah Haji Dari Aceh Karena Dia Ngupil Dan keluar Bulu hidungnya Lebih dari Tiga hal lain Jadi Dia ngupil Keluar Bulu hidungnya Lebih dari Tiga hal lain Jadi Kan Kena Jadinya Dia Kasih Saya Duit Ketika Itu 400 Rial Tolong Uruskan Dam Saya 400 Rial Memang segitu Harga Kambing Dulu Pergi Saya Ketempat Penyembelian Kambing Saya Kasih Duit Saya Bilang Ini Kambingnya Sudah Memenuhi Syarat Atau Belum Kambingnya Itu Sebesar Kambing Biasa Kita Kambing Kacang Kalau Di Minang Sumatera Barat Kambing Kacang Gak Tau Kalau Di Jawa Kambing Kambing Yang kecil Kambing Warnanya Putih Ini Sudah Dua Tahun Walaupun Saya Ragu Kan Ifbar Alba Itu Diterima Karena Dia Ahli Perkambingan Saya Tidak Tau Tentang Perkambingan Sudah Saya Terima Kemudian Saya Nanya Satu Lagi Nanti Ini Dibagikan Kepada Orang Miskin Di Makkah Saya Bilang Seperti Itu Kemudian Pada Siapa Nanti Kalian Bagikan Kami Bagikan Pada Keluarga Kami Juga Kami Ini Miskin Dia Saya Mikir Karena Al-Hadiu Itu Dam Itu Dibagikan Pada Orang Miskin Makkah Coba Kawan-kawan Pergi Ke Makkah Mana Si Orang Makkah Yang Miskin Kadang-kadang Kalau kita Mikir Mana Ada Orang Miskin Sekarang Ada Orang Miskin Di Makkah Akhir-kirah Hadiunya Itu Masih Sah Kalau Diserahkan Pada Orang Yang Tidak Miskin Tau Mungkin Standar Miskin Di Makkah Berbeda Dengan Standar Miskin Di Indonesia Tapi Memang Saya Kira Tidak Ada Orang Miskin Di Makkah Apalagi Orang Asli Makkah Yang Miskin Itu Mungkin Jama'ah Hajinya Lebih Miskin Daripada Orang Situ Atau Tukang Bawa Ini Tukang Dorong-dorong Yang Dari Yaman Tukang Dorong-dorong Di Masjidil Haram Yang Pake Kursi Roda Itu Mungkin Ada Bahkan Tukang Sapu Masjidil Haram Itu Gajinya Lebih Besar Daripada Guru Di Indonesia Gimana Kita Mau Bilang Ini Akan Dibagi-bagikan Pada Orang Miskin Di Makkah Jadi Itulah Jadi Kalau Kita Benar-benar Telah Afakah Sah Al-Hadiu Ataupun Dam Jama'ah Haji Kalau Kita Lihat Dari Sisi Sudut Pandang Ini Kan Syaratnya Diserahkan Sembelian Itu Kepada Orang-orang Kepada Orang-orang Miskin Makkah Bagaimana Sudah Sah Ini Harus Jadi Perhatian Juga Ataukah Ada Perbedaan Konteks Untuk Zaman Sekarang Bukan Orang Miskin Makkah Lagi Diberikan Kalau Orang Miskin Makkah Kaya-kaya Semua Bahkan Saya Lihat TKI Di Indonesia Pake Sedan Terata Habis Jadi Petugas Haji Ada Abang Tugas Haji Pulang Dia Pake Sedan Pake Sedan Abang Karena Harga Mobil Disitu Sama Dengan Harga Mobil Di Indonesia Harga Mobil Disitu Sedan 250 Juta Sama Dengan Di Indonesia Sedan Juga Sekitar 250 Juta Tapi Penghasilan Mereka Lebih Tinggi Jadi Walaupun Harganya Sama Tapi Terasa Murah Terasa Murah Kalau Disitu Harganya Sama Tapi Terasa Murah Karena Penghasilan Orang Situ Lebih Tinggi Daripada Penghasilan Orang Di Indonesia Jadi Agak Repot Kita Membahas Masalah Masakin Mekah Orang Miskin Di Mekah Itu Tugas Penyelenggara Haji Orang Sibuknya Membayar Dam Selalu Kambingnya Sah Atau Tidak Tapi Penyalurannya Sebenarnya Harus Kita Perhatikan Dari Siapa Disalurkan Kambing Kambing Sembilian Lanjut Lanjut Saya Teringat Itu Kemarin Jadi Karena Kita Sudah Lewat Pembahasan Haji Jadi Kita Repol Sedikit Syarat Muktir Lahu Thalatah Tiga Jadi Ada Nau'at Ta'iyin Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Kemudian Ahliyatuhu Listihqaqil Mukarribihi Dia Ahliyah Lilmilk Dia Punya Keahlian Untuk Memiliki Apa Yang Di Ikrarkan Saya Punya Utang Kepada Seekor Kambing Kambing Itu Tidak Bisa Memiliki Sesuatu Tapi Kalau Budak Kalau Budak Saya Punya Utang Kepada Budak Budak Juga Tidak Memiliki Sesuatu Maka Hal Ini Perlu Didetailkan Maksud Kamu Apa Maksud Kamu Kepada Tuhannya Atau Bagaimana Seperti Itu Itu Namanya Ahliyatuhu Listihqaqil Mukarribihi Kemudian Saya Pernah Menghilangkan Sebuah Kur'an Milik Seorang Kristian Itu Tidak Ada Orang Kristian Tidak Bisa Memiliki Mus'haf Tidak Bisa Dia Ganti Orang Nasrani Tidak Bisa Memiliki Mus'haf Kemudian Wa Allah Yukadzib Al-Mukir Dan Bahwa Wa Allah Yukadzib Al-Mukirra Al-Mukirra Disini Disini Adalah Orang Yang Mengakui Tadi Bahwasannya Dia Mukarlahu Ini Tidak Mengingkari Saya Punya Utang Kepada Antum 100 Juta Ternyata Dia Dia bilang Apa Anda Kamu Tidak Punya Utang Kepada Saya 100 Juta Maka Berarti Dia Tidak Berhak Mengklaim Kalau Dia Sudah Mengingkari Seperti Itu Dia Tidak Berhak Mengklaim Karena Pengingkaran Itu Menunjukkan Bahwasannya Dia Rela Bisa Jadi Hutang Itu Benar Benar Tidak Ada Bisa Jadi Dia Dengan Lafaz Memberikan Islah Islah Free Yang Melepaskan Si Mukir Dari Hutang Kemudian Syarat Orang Yang Mengikrarkan Dengan Hutang Itu Dengan H Itu Sorry Surut Al-Muqarribi Ini adalah Hutang Yang Disebutkan Surut Al-Muqarribi Utang Bahwasannya Barang Itu Bukan Milik Si Mukir Ketika Dia Berikrar Maksudnya Apa Ketika Dia Melakukan Ikrar Masih Menyatakan Bahwasannya Barang Itu Miliknya Rumah Saya Ini Adalah Milik Ustaz Yusuf Itu Tidak Sah Kenapa Karena Dalam Akadnya Dia Masih Nyebut Rumah Saya Harusnya Bukan Rumah Saya Ini Milik Ustaz Yusuf Tapi Rumah Ini Milik Ustaz Yusuf Itu Baru Sah Seperti Itu Kain Ini Adalah Milik Ustaz Yusuf Itu Sah Tapi Kalau Kain Saya Ini Adalah Milik Ustaz Yusuf Itu Tidak Dia Bilang Kain Saya Ini Tapi Dia Bilang Itu Milih Orang Lain Juga Jadi Lafaz Itu Harus Jelas Jelas Menunjukkan Barang Ini Secara Netral Jadi Barang Ini Tidak Didawfat Kepada Siapa Siapa Tidak Dijelaskan Milik Kepada Siapa Siapa Kecuali Kepada Si Mukarlahu Si Mukarlahu Dan Bahwa Hak Tersebut Ada Di Tangan Orang Yang Mengaku Walaupun Di Masa Depan Walaupun Di Masa Depan Dia Punya Bebek Misalkan Bebeknya Itu Dilepaskan Ternyata Bebek Itu Bukan Punya Dia Punya Orang Lain Nanti Sore Bisa Bebek Yang Saya Pelihara Itu Sebenarnya Adalah Milik Ustaz Yusuf Walaupun Bebek Itu Tidak Sedang Di Rumahnya Sekarang Tapi Nanti Sore Bebek Di Masa Depan Kalau Harta Itu Di Tangan Orang Lain Susah Juga Kalau Hartanya Itu Di Tangan Si Mukar Lawu Apalagi Peci Usad Yusuf Itu Sebenarnya Punya Usad Yusuf Iya Beliau Yang Pakai Jadi Masalahnya Seperti Ini Hakim 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 Itu Kan Menghukumi Dengan Zahir Secara Zahir Siapa Yang Memakai Suatu Barang Dialah Pemilik Seperti Itu Siapa Yang Memakai Suatu Barang Dialah Pemilik Secara Zahir Seperti Itu Nah Jadi Yang Kita Bisa Ikrar Sesuatu Yang Ada Di Tangan Kita Bukan Sesuatu Yang Ada Di Tangan Orang Lain Sesuatu Yang Ada Di Tangan Kita Apalagi Sesuatu Yang Di Tangan Mukarlahu Kebarang Itu Ada Di Tangan Kita Baru Sah Ikrar Yang Kita Lakukan Sesuai Dengan Zahir Jadi Kita Mengingkari Yang Zahir Zahir Apa Yang Kita Pakai Ini Adalah Milik Kita Tapi Ternyata Kita Ingkari Dengan Ikrar Bahwa Yang Kita Pakai Ini Adalah Milik Sifulan Milik Orang Lain Lanjut Syarat Syarat Lafaz Ikrar Adalah Lafaz Yang Memberi Kesan Kesan Yang Didapatkan Dari Lafaz Dengan Adanya Kewajiban H Kewajiban Membayarkan H Kewajiban Dengan H Ya Kalau Misalkan Dia Ngomong Seperti Ini Rasa Rasanya Saya Punya Utang Pada Ustaz Yusuf Satu Juta Itu Itu Memberikan Rasa Rasanya Itu Tidak Ada Ilzam Tidak Ada Ilzam Dan Tidak Ada Iltizam Kalau Dia Masih Ngomong Rasa Rasanya Seperti Itu Dia Harus Ngomong Dengan Yakin Bahwasanya Dia Memang Ada Hutang Kepada Orang Lain Dan Dia Akui Adanya Hutang Tersebut Itu Baru Ikrar Kalau Terjadi Ikrar Dia Tidak Bisa Rujuk Lagi Jadi Ikrar Dia Tidak Bisa Rujuk Lagi Saya Punya Hutang Kepada Fulan 300 Juta Ada Saksi Ketika Itu Maka Mukarlahu 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 Orang Yang Si Fulan Tadi Dengan Saksinya Boleh Berangkat Ke Hakim Dan Menyatakan Kepada Hakim Bahwasanya Ustaz Habib Tadi Mengakui Punya Hutang Kepada Saya 300 Juta Ini Saksi Saya Kemudian Kami Menuntut Hakim Untuk Memaksa Menarik Aset Ustaz Habib Senilai 300 Juta Untuk Pembayar Hutang Itu Bisa Seperti Itu Kalau Sudah Terjadi Ikhrar Tapi Kalau Misalkan Terjadi Ikhrar Dan Tidak Ada Saksi Berangkat Kita Ke Hakim Saksi Hakim Wajar Saja Kalau Hakim Minta Saksi Hakim Minta Bukti Ustaz Pak Hakim Ustaz Habib Mengaku Punya Hutang Pada Saya 300 Juta Apakah Anda Punya Saksi Wajib Seperti Itu Hakim Sehingga Orang Tidak Gampang Gampang Saja Mengklaim Kepada Orang Lain Bahwasannya Mereka Punya Hutang Dan Lain Segala Macam Itu Ikhrar Suratul Ikhrar Bentuk Ikhrar Ayakula Zaidun Bahwa Berkata Zaid Netral Ini Kain Adalah Milik Amar Jadi Itu Netral Bukan Thaubihada Bukan Thaubihada Tapi Dia bilang Apa Ini Kain Bukan Kainku Ini Kalau Misalkan Pakai Dhafah Kepada Saya Thaubih Berarti Kontradiksi Ada Kontradiksi Di situ Seperti Yang Kita Katakan Tadi Atau Dia Berkata Atas Saya Bagi Amar Jadi Saya Wajib Membayar Kepada Si Amar Al-Fudinarin Seribu Dinar Wajib Dia Membayar Seribu Dinar Ada Saksi Saksi Itu Syarat Untuk Pengadilan Bukan Berarti Syarat Secara Fiki Secara Fiki Sudah Wajib Dia Membayar Kalau Dia Tidak Bayar Ataupun Dia Diangkat Kasus Ini Kepengadilan Ternyata Pengadilan Memenangkan Si Mukhir Karena Kurang Alat Bukti Maka Si Mukhir Tetap Berdosa Ketika Jadi Ada Perbedaan Antara Sesuatu Dianggap Sah Dianatan Dan Sesuatu Dianggap Sah Secara Khodo Secara Khodo Butuh Alat Alat Instrument Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Bukti Saksi Secara Agama Sudah Sah Wakaf Juga Hati-hati Orang-orang Awam Kita Banyak Tidak Tahu Hukum Wakaf Tiba-tiba Ngomong Wakaf 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 Ngomong Hibah Ngomong Sedekah Kalau sudah Ngomong Sah lah Jadinya Sedekahnya Sah lah Jadinya Hibahnya Sah lah Jadinya Wakafnya Walaupun Belum tercatat Di notaris Walaupun Belum tercatat Oleh notaris Makanya Jangan Asal-asalan Saja Dalam Beramal Orang bodoh Orang bodoh Beramal Gitulah Jadinya Itulah Reportnya Sekarang IQ 78 Ini IQ 78 Di bawah Kemana Negara Nah itu Ikrar Kalau sudah Terjadi Ikrar Maka Simukir Orang Yang Berikrar Wajib Membayarkan Utang Apa Yang Dia Ikrarkan Tersebut Nah Kita Nyebut Lanjut Baru Al-Ariyatu Ariyah Nah ini Yang kita Sampaikan Tempori Berbeda Dengan Al-Qardu Dalam Bahasa Indonesia Bahasanya Meminjam Akan tetapi Dalam Bahasa Arab Meminjam Itu Bisa Masuk Al-Qardu Bisa Juga Masuk Al-Ariyah Dan Kita Belum Bisa Membahas Tentang Bank Kecuali Kita Bahas Satu Lagi Yaitu Al-Qiradu Al-Qiradu Atau Al-Mudarabatu Mudarabah Atau Qirad Nanti InsyaAllah Kita Juga Akan Masuk Dalam Pembahasan Tersebut Ya Kalau Sudah Kita Bahas Itu Wakalah Sudah Enak Ariyah Sudah Baik Sudah Jual Beli Sudah Kita Bahas Pula Qirad Mudarabah InsyaAllah Baru Kita Akan Membahas Masalah Perbankan Akad Akadnya Seperti Al-Ariyah Tuluwatan Ismun Limayu'aru Ariyah Itu Secara Bahasa Nama Bagi Barang Yang Dipinjamkan Barang Yang Dipinjamkan Wali Akdiha Dan Juga Untuk Akad Bisa Untuk Barang Bisa Untuk Akad Kalau Dalam Bahasa Nisa Beda Kalau Akad 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 Pinjaman Kalau Perbuatannya Peminjaman Kalau Barangnya Juga Pinjaman Apa Ini Pinjaman Dari Bulan Bisa Juga Pinjaman Dan Secara Syara Ibahat Lintifa'i Pembolehan Pemanfaatan Pembolehan Pemanfaatan Beda Dengan Karat Karat Kemarin Tamlik Tamlik Liyayarud Da Mitlahu Itu Kalau Al-Qurdu Tapi Kalau Ini Ibah Itu Lintifa' Izin Izin Untuk Memanfaatkan Bima Yahillu Lintifa' Bihi Dengan Barang Yang Halal Memanfaatkannya Kita Memberikan Izin Kepada Orang Lain Untuk Memanfaatkan Barang Yang Halal Dimanfaatkan Ma'abakai Aynihi Bersama Kekal Barangnya Kekal Barangnya Maksudnya Barangnya Itu Tidak Ilang Barangnya Itu Tidak Habis Ketika Dimanfaatkan Barangnya Itu Tetap Itu Namanya Aria Akan Tetapi Kalau Karat Kita Pinjamkan Dalam Bahasa Indonesia Lapasnya Memang Pinjamkan Akan Tetapi Barang Tersebut Hilang Barang Tersebut Habis Yang Dia Kembalikan Nanti Adalah Badalnya Gantinya Sedangkan Aria Yang Dikembalikan Adalah Barang Itu Betul Barang Itu Betul Yang Kita Kembalikan Pinjam Mobil Kembalikan Mobil Pinjam Motor Kembalikan Motor Pinjam Minyak Tanah Yang Dikembalikan Adalah Minyak Tanah Yang Lain Pinjam Bensin Yang Dikembalikan Adalah Bensin Yang Lain Pinjam Beras Yang Dikembalikan Adalah Beras Yang lain karena barang-barang tersebut habis ketika dimanfaatkan makanya pinjam sabun itu sebenarnya adalah minta sabun minta sabun pinjam sabun pinjam penah itu uruf lagi itu ya, itu pembahasan uruf dalam kawad fikir pinjam penah, sebenarnya kita minta dawat minta dawat penah sedikit bisiratin dengan sirat dengan ada sirat lafaznya minjam, ya gak ada minjam-minjam tanpa lafaz ya, minjam-minjam tanpa lafaz itu namanya rosak ini banyak yang banyak rosak-rosak itu siapa susah ya karena rosak-rosak itu mental kadang-kadang saya lihat yang suka rosak itu orang-orang kaya juga bukan orang-orang miskin ada empat mu'irun orang yang meminjam mu'irun orang yang meminjam musta'irun orang yang minta pinjam wazahnya beda ya mu'irun a'ara yu'iru i'aratan sebabnya if'al if'al itu lita'diah memberikan pinjaman musta'ir ini wazahnya istif'al istif'al berarti littalat faedatul binatnya istif'al musta'ir orang yang minta pinjam mu'ar jadi ini kadang-kadang saya ngajar di pondok kan bahasa Arab perbedaan wazah itu yang mempengaruhi mempengaruhi kan jadi dia tahunya anak-anak santri itu tahunya istara yasta'iru meminjam minta pinjam ya istara yasta'iru dia minta pinjam pada orang lain dia bilang apa istairni istairni oh salah istairni ya minta pinjamlah akan aku jadinya minta pinjamlah akan aku harusnya enggak a'irni a'irni pinjamkanlah olehmu kepada aku ya a'irni beda wazah ini sama dengan bahasa Inggris kan borrow meminjam borrow can you borrow me money enggak bisa kalau meminjamkan land can you lend me some money beda kalau dalam bahasa Inggris memang beda ya jadi enak juga bahasa Arab bahasa Arab ini kita tinggal ubah wazannya aja bentuknya aja yang penting asal katanya sama a'arayu'iru meminjamkan istara yasta'iru minta pinjamkan jadi ana astairu minkah itu juga besar saya minjam kepada kamu atau a'irni pinjamkanlah olehmu untuk aku kemudian apa lagi mu'ar mu'ar barang yang dipinjamkan mu'ar dan terakhir siratun sirat lafaznya tanpa lafaz dia jadi wasap tanpa lafaz dia jadi wasap di Islam ini menghargai hak-hak personal kalau dibilang Islam itu sosialis ya Islam itu sosialis tapi di sisi lain Islam juga kapitalis tapi bukan berarti kapitalis seperti di Indonesia dimana satu orang bisa menguasai ribuan hektar lahan nanti kita akan belajar ikhtak juga ada ikhtak hak dari hakim untuk memberikan hak-hakim untuk membagi-bagi tanah kepada rakyat hak-hakim untuk membagi-bagi tanah kepada rakyat ada juga ihya ulmawat ihya ulmawat ya hak rakyat untuk menghidupkan tanah yang tadinya mati ada batasannya kalau di Indonesia ini tidak ada batasan ya sehingga tanah yang luas ini dinikmati oleh segelintir orang saja dulu jama'l abdu nasir jama'l abdu nasir kalau tidak salah cerita kawan saya si Yahya Abud saya pernah serumah dengan dia di Mesir dulu dia orang Mesir ketika turun Raja Faruk siapa Raja pertama Mesir Ustaz Yusuf Ustaz Yusuf tahu setelah Raja Faruk turun jamal abdu nasir atau wana midnya jamal abdu nasir iya jamal atau abdu nasir jamal abdu nasir jadi ceritanya presiden pertama Mesir itu menyita banyak tanah milik tuan tanah jadi dulu di masa Raja Faruk itu banyak juga tuan-tuan tanah di Mesir yang mereka ini punya tanah luas kemudian rakyat jelata disuruh kerja di tanah-tanah tersebut ya terbayang ya jadi rakyat itu tidak punya tanah mereka rakyat itu memang cuma jadi buruh saja jadi ketika Raja Faruk Raja Mesir terakhir itu terguling Mesir jadi republik jamal abdu nasir menyita tanah-tanah tadi sehingga bangsawan-bangsawan yang turun itu jadi gembel semua jahat ya jahat akan tetapi akan tetapi ketika Sheikh Mustafa datang ke Indonesia ketika Covid itu ya kita katakan bahwasannya minyak goreng harganya melambung Sheikh kebun sawit kalian kan banyak Sheikh Mustafa bilang seperti itu iya tapi kita gak bisa menikmati kebun sawit itu buah-buah sawit di kebun sawit tersebut Sheikh Mustafa menggambarkan di Mesir banyak kebun-kebun kebun-kebun olive ya buah zaitun ya kebun-kebun zaitun banyak dan kalau mereka mau ngambil minyak zaitun mereka bisa giling sendiri di tempat penggilingan minyak zaitun yang dibangun atas dasar kooperasi jadi masyarakat membangun secara swadaya siapa yang mau datang ke situ dia bayar ya dia bayar untuk pemeliharaan mesin giling buah zaitun itu dan dia dapat minyak dia bawa pulang seperti itu itu kalau di di Mesir jadi tanah itu dibagi ya secara sosial ya bisa jadi kita sebut secara sosial seperti itu tapi mereka kalau di kampung-kampung orang Mesir itu saya pikir tidak akan merasakan dampak krisis ekonomi kalau di kampung kalau di kampung ya asal ada yang bisa dimakan minyak pun mereka bisa makan hasil alamnya banyak sebenarnya di Mesir kalau di Indonesia walaupun kita di kampung banyak kebun sawit akan tetapi kita tetap masih beli minyak enggak bisa kita ambil tiba-tiba ini kebun sawit kenapa? karena dimiliki PT semua PT itu yang menikmati bukan semua anggota PT juga sekalian terorang juga itu masalah kita Indonesia ini sudah kelebihan kelebihan orang bodoh dan kelebihan orang jahat bodoh banyak orang jahatnya juga banyak jadi kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang logis kan jadinya kalau Tan Malaka itu gabung PKI dulu ya kan bukan artisnya diambil oleh Tan Malaka tetapi pemikiran sosialisnya seperti momi sosialis karena kita katakan ya Islam itu sosialis ya kapitalis iya juga ya Islam menghargai hak-hak personal betul tetapi nanti nanti dalam iqta atau dalam iya ulmawad kita akan temukan bahwasannya Islam tidak mengizinkan pula seorang manusia untuk menguasai terlalu banyak lahan yang tidak bisa dia garap karena kalau dia tidak bisa garap berapa sih kalau manusia dikasih izin untuk menguasai lahan dia akan dia akan punya keinginan menguasai seluruh dunia jadi walaupun dia tahu dia tidak akan bisa habiskan lahan seluas itu walaupun dia tidak dia tahu bahwasannya dia tidak akan bisa garap lahan seluas itu tapi namanya manusia endless will tidak ada ujungnya itu asrat manusia syurutul mu'ir syarat orang yang meminjamkan ada tiga alikhtiar tidak boleh dipaksa-paksa orang meminjamkan saya bilang pada santri saya kalau ada orang minjam sesuatu pada anda dan anda tidak mau minjamkan kemudian dia bilang aduh kamu kok pelit sekali sekarang kan biasa saya ajarkan jawabannya saya bilang nanti kalau ada orang misalkan minta barang kalian dan kalian tidak mau kasih ada orang minjam pada kalian dan kalian tidak mau kasih kemudian dia bilang kalian pelit jawabannya dua yang pertama sudah tahu saya pelit kamu masih minjam juga yang kedua bukan saya yang pelit kamu saja yang minta itu cara jawabnya karena minjam-minjam atau minta-minta itu jadi penyakit orang kaya tetap minta-minta terus sihatu tabaru'i sah untuk bertabaru' jadi tidak sah anak kecil untuk bertabaru' tidak sah orang gila tidak sah orang buku terus milkuhu al-manfa'ah dia memiliki manfaat jadi mu'ir orang boleh meminjamkan sesuatu yang dia sewa orang boleh meminjamkan sesuatu yang dia sewa kenapa? karena dia memiliki manfaat barang tersebut saya menyewa mobil kemudian saya pinjamkan mobil tersebut kepada orang lain selama hal tersebut masih tercakup dalam akar itu tidak jadi masalah saya pinjam sewa untuk keliling-keliling kota keliling-keliling dalam kota bukan luar kota saya pinjamkan mobil itu kepada orang lain dan orang lain memanfaatkan mobil itu untuk keliling-keliling dalam kota itu boleh nanti kita juga akan belajar bahwasannya menyewakan barang yang kita sewa itu juga diperbolehkan saya sewa rumah kemudian saya sewakan lagi rumah itu kepada orang lain dalam bentuk ecerat perkamar saya sewakan jadi untuk kos itu juga boleh saya sewa rumah kemudian rumah itu saya sulap jadi kos-kosan sehingga saya sewakan perkamar itu juga diperbolehkan karena kita memiliki manfaatnya kita memiliki manfaat kita sewakan manfaat barang tersebut terus syurutul musta'ir syarat orang yang meminta pinjam syurutul musta'ir ifnani ada dua itlaqutasarrufi bisa bertasarruf secara mutlak bisa bertasarruf secara mutlak orangnya jelas saya pinjamkan kepada salah satu anggota gelas ini motor saya itu tidak bisa itu tidak jelas karena yad yad atau tangan orang yang meminjam ini yad toman ada yad itu yad amanah ada yad toman yad amanah itu seperti orang menyewa orang menyewa sebuah barang kemudian terjadi bencana alam rusak barang tersebut dia tidak perlu ganti orang menyewa rumah kemudian terjadi hujan sangat lebat dengan angin kemudian copot atap rumah tersebut maka orang menyewa tidak perlu mengganti kerusakan atap rumah tapi kalau orang meminjam rumah terjadi bencana alam copot atap rumah orang yang meminjam harus ganti atapnya itu bedanya itu namanya yad toman dia harus ganti walaupun bukan kelalaian dia tapi kalau orang menyewa dia tidak mengganti kecuali kelalaian dia saja kecuali kelalaian dia saja itu bedanya ada yad amanah ada yad toman yad amanah yad toman amanah tidak mengganti toman mengganti nah iarah ini pinjam-meminjam ini ya tangannya adalah tangan toman sehingga harus jelas lah siapa yang akan mengganti nanti siapa yang akan bertanggung jawab nanti kemudian itulaku tasarruh ya berhak itu bertasarruh secara mutlak pribadi tidak boleh meminjamkan sesuatu kepada orang yang bodoh seperti itu syarat barang yang dipinjamkan ada empat bahwa orang yang meminjamkan ini akan memanfaatkan manfaatnya maksudnya dia bisa memanfaatkan barang tadi dia bisa memanfaatkan barang tadi maka kalau misalkan barang tadi tidak punya manfaat ya tidak bisa bagaimana contoh pinjamkan kepada saya ontah lumpuh ini ontahnya sudah lumpuh eh ontah lumpuh bisa juga ya ya ontah lumpuh tidak ada gunanya kecuali disembeli dimakan ada gunanya atau keledai lumpuh atau dia pinjam motor motor yang sudah tidak bisa lagi dipakai motor tanpa ban itu apa dia pinjam ini tidak tahu sekarang ada juga orang punya motor-motor klasik atau mesin jahit klasik itu dipakai untuk pajangan-pajangan di kafe-kafe orang-orang klasik itu lah kalau barang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak bisa dipinjam-pinjamkan main-main itu namanya terus dan bahwa adalah dia mubahah barang itu atau manfaatnya itu mubahah dia pinjam budak perempuan oh tidak boleh pinjam budak perempuan untuk nyapu rumah oke pinjam budak perempuan untuk nanam di kebun boleh pinjam budak perempuan untuk jadi ekspor tidak ada cerita itu ya itu kacau jadi orang barangkali mikir oh kita kan punya budak perempuan kita akadkan saja kita sewakan seperti itu oh tidak bisa seperti itu tidak ada cerita harap ini milkul yamin sesuai dengan hasil tesisi Abdul Aziz oh tidak ada cerita itu kita harus telisik Abdul Aziz itu NU atau Muhammadiyah jadi saya dulu bilang bahasanya Muhammadiyah itu sebenarnya secara konsep lebih lebih gumpang lebih gampang terpapar liberalisme karena Muhammadiyah tidak punya pakem bahwasannya mereka itu berintisab kepada mazhab tertentu ya Muhammadiyah kalau NU sebenarnya kalau mereka itu tegas gampang aja ini orang sudah keluar dari fitah NU keluar dari mazhab yang empat keluar dari akidah hasyari atau maturidi keluar dari tasawuf yang disusun oleh Imam Junaid al-Baghdadi ataupun Imam Gadali maka sudah bukan NU gampang aja sebenarnya kalau mereka mau tapi masalahnya kan sunia rahma itu masih dianggap NU juga ya entah oleh awam entah oleh PB itu jadi masalah kalau misalkan orang-orang misalkan bertasawuf sudah meleset kepada kebatinan gampang anda bukan NU lagi kenapa? karena tasawuf kita sesuai dengan kita Imam Junaid dan Imam Ghazali dan Imam Ghazali tidak pernah mengentengkan syariat itu contoh ya jadi gampang tapi kalau Muhammadiyah tidak Muhammadiyah tidak punya pakem seperti itu makanya agak susah sebenarnya kalau di di atas-atas pemikiran Muhammadiyah itu lebih lebih lebar lagi karena kita tidak bisa ngomong anda keluar dari mazhab yang empat Muhammadiyah tinggal jawab siapa bilang kita harus ikut mazhab yang empat ya gitu ya kalau di NU kan bisa dibantah seperti itu jadi lebih lebih saklek NU sebenarnya daripada Muhammadiyah sebenar-benar-benarnya ya dalam praktiknya wallah entah kenapa bisa seperti ini ya makanya saya gabung aja dua-duanya ya biar aman saya juga satu ormas dengan Ustaz Yusuf ya wasliah aja saya yang belum gabung lanjut 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 jadi manfaatnya harus mubah maka tidak boleh meminjamkan alat musik yang haram alat musik yang haram adalah alat musik haram masa enggak ada pula alat musik ada yang halal ada yang haram kita sudah katakan ya pernah singgung dalam bab jual beli alat musik yang haram itu dalam Mu'taman Mazar Shafi'i yang bersenar kemudian darbuka gendang yang mengerucut ke bawah kemudian alat musik ditiup yang menggembung ya yang menggembung kita saat meniupnya itu haram tiga-tiga kalau kita memandang redaksi hadis kalau kita memandang redaksi hadis tiga ma'azif disebutkan haram kan ma'azif tapi kalau tabul tabul keman tapi kalau alat musik yang lain enggak alat musik yang lain enggak itu kalau kita pandang secara tekstual secara tekstual hadis tiga ini saja yang haram secara redaksi tapi kalau secara makna maka kalau kita tengok juga seperti Hasyia Qaliubi Umairah yang diharamkan itu kan Syiaru Syarabah seperti itu katanya redaksinya Syiaru Syarabah yakni Al-Khamar jadi ketika kita dua bulan yang lalu melaksanakan Muzakarah di Candung itu kesimpulan yang kita tarik yaitu alat musik itu haram karena Syiarnya Syiar Syiar jadi tiga alat musik tersebut haram karena tiga alat musik tersebut menjadi Syiar minum kamar pada masa itu sedangkan rebana bukan menjadi Syiar orang tukang minum kamar sehingga rebana itu diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu karena itu juga musik makanya ketika orang-orang kawan-kawan Ustaz Safri itu bilang bahwasannya sebanyak ini dalil yang mengharamkan musik ente belajar Quran dari terjemahan saya bilang seperti itu tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang menyatakan bahwasannya musik haram tidak ada tidak ada Nabi bilang musik haram atau suara-suara yang melenakan haram tidak ada Nabi bilang seperti itu ya Nabi menyebutkan alat-alatnya ma'azif seperti itu ya ma'zamir bahkan ma'zamir ada hadis yang menyatakan kehalalan ma'zamir ya mengindikasikan mizmar karena ma'zamir itu bisa jadi bentuk jamaat dari ma'zmur atau mizmar ini yang yang menimbulkan ambiguitas juga dalam ijtihad jadi Nabi mendengar seseorang suaranya bagus dalam membaca Al-Quran sungguh dia sudah diberikan ma'zamir da'ud kata Nabi ma'zamir da'ud ini ma'zamir ini seruling da'ud atau ma'zamir ma'zamir ini nama bagian-bagian dari kitab-kitab zabur seperti itu itu kan memberikan ambiguitas juga makanya jangan terlalu saklek juga dengan hadis-hadis tadi itu liberal menerjemahkan apa tadi ma'azif menjadi alat musik itu liberal karena ma'azif itu bukan alat musik tapi satu jenis alat musik kecapi satu jenis alat musik kecapi jadi kalau mau menerjemahkan ma'azif jangan sebutkan alat musik saya lihat meme-meme terjemahan itu selalu alat-alat musik alat-alat musik bukan alat-alat musik satu alat musik itu apa itu kecapi sebut saja kecapi makanya kalau mau tamat kalau dengan si Mustafa begitu saja kalau pakai senar haram kalau tidak pakai senar tidak haram kalau bentuknya bersenar tapi ternyata tidak bersenar seperti keyboard elektrik Allah alam Allah alam ada beberapa hal saya kadang-kadang suka usil nanya di majelis Mustafa tapi kalau misalkan semuanya laki-laki disini sebagaimana kami dulu juga belajar dengan si Mustafa laki-laki semua kita enak nanya sama si Mustafa apalagi di Baptaara Baptaara asik tapi sekarang ada sesuatu yang ditutup untuk sebagian kalangan belum level antum bukan level antum tapi ada perbedaan kaji laki-laki dengan kaji perempuan lanjut lanjut oh iya yang haram juga termasuk bejana-bejana dari emas ya piring emas gelas emas sendok perak itu juga tidak boleh terus dan bahwa barang tersebut manfaatnya itu maksud memang dituju sesuai dengan tujuannya sesuai dengan tujuannya jadi sesuatu yang bisa disewakan berarti bisa dipinjamkan itulah kira-kira sesuatu yang bisa disewakan berarti bisa dipinjamkan ada dalam bab sewa-menyewa saya lupa di kitab menyewa emas untuk jadi hiasan dinding tidak boleh menyewa emas untuk jadi hiasan dinding tidak boleh karena itu tidak tujuan uang tujuan uang bukan untuk hiasan dinding hiasan orang oke makanya saya bingung juga bagaimana hukumnya membuat masjid dengan kubah emas kayaknya bagus dijadikan skripsi kalau ada mahasiswa yang satu disini bikin masjid kubah emas bikin awani jelas tidak boleh bikin bejana dari emas jelas tidak boleh bikin kubah dari emas kira-kira bagaimana terus dan bahwa pemanfaatan dengan barang tersebut bersama dengan tetapnya barang barang tersebut tidak rusak tidak hilang gara-gara dimanfaatkan tidak boleh minjam sabun tidak boleh minjam lilin pinjam saya lilin untuk apa mati lampu itu tidak pinjam namanya itu minta minta lilin jelas-jelas tapi kan ketika dia meminjamkan dia sadar bahwasannya lilin itu akan habis iya ada beberapa ada beberapa hal yang habis juga akan tetapi kaya rumah sudah ya seperti ban motor pinjam motor bannya pasti akan tipis tapi tidak seperti lilin lah lilin itu habis sabun seperti itu minta sabun minta tak sabun tak dawat pinjam manusia itu kadang-kadang kalau diberikan hak mereka suka mengeksploitasi hak yang sedikit itu ya hak sedikit itu dieksploitasi sebagian manusia seperti nyempenah enak nyempenah nyata setelah dia pinjam habis dawatnya kan tadi saya minjam kok habis dawatnya kan saya minjam pinjam motor ya pas dia kembalikan habis bensin motor kan saya tadi ada minjam ya minjam motor makanya perlu ada common sense juga lah kita pinjam motor kembalikan motornya penuhkan lah tangki bensinnya itu ya gimana lagi orang-orang banyak gak tau diri sekarang lanjut lanjut bertu sigatil hariyati syarat sigat aria lafzun yushiru bil izni fil intifa lafaz yushiru memberikan kesan bil izni dengan izin fil intifa dalam memanfaatkannya jadi di lafaz itu ada kesan memberikan izin untuk memanfaatkan barang atau dengan memintanya boleh dari orang yang meminjamkan pakailah ini itu yaarah atau bolehkah saya memakai barang kamu ini dia bilang kemudian si mu'ir apa yang dia lakukan dia bilang boleh pakai lafaz atau dia ambilkan barang tersebut dan dia serahkan kepada orang yang meminjam walaupun tanpa lafaz ya jadi ijab saja yang penting yang penting ijab kabulnya tidak penting kabul tidak harus dengan lafaz kabul juga boleh dengan perbuatan kabul boleh dengan perbuatan kalau lafaznya dari orang yang meminjam kalau lafaznya dari orang yang meminjamkan maka cukup ijab juga tanpa kabul tapi ini penting juga mungkin tidak disebutkan di dalam akat ariah ini adalah akat jais bukan akat lazim sewaktu-waktu akat ini bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain kalau saya menyewa mobil selama satu bulan maka pemilik mobil tidak boleh menarik mobil tersebut di pertengahan bulan harus selesai satu bulan baru boleh dia menarik mobil tersebut tapi kalau saya memakai rumah seseorang dengan akat pinjam kapanpun dia mau rumah itu balik maka saya harus serahkan rumah tersebut itu namanya akat jais saya pernah duduk ada orang di kampung saya dia diizinkan menumpang di sebuah rumah diizinkan untuk menumpang di sebuah rumah kemudian pemilik rumah mengambil kembali rumah tersebut pemilik rumah mengambil kembali rumah tersebut orang yang tinggal di rumah tersebut merasa terzolimi saya diusir dari rumah kamu nyewa gak waktu saya SD saya gak nanya yang penting saya nanya pada kawan saya ini kawan saya ini dia dia yang tinggal di situ orang tuanya tinggal di situ saya diusir dari rumah seperti itu yang punya rumah menarik rumahnya kembali kamu nyewa selama ini enggak saya enggak saya cuma diizinkan tinggal di situ secara akat pemilik rumah menarik kembali rumah tadi gak salah walaupun secara akhlak barangkali harusnya kan dia kasih waktu dulu ada permasalahan moral ada masalah kebenaran yuridis secara hukum kan tidak salah pemilik rumah mengambil kembali rumah tadi karena akatnya adalah akat pinjam makanya repot saya pinjam tanah ini saya pinjam sawah ini untuk apa kamu pinjam sawah untuk nanam padi silahkan misalkan saya sampaikan seperti itu ternyata di pertengahan orang ini menanam padi saya tarik kembali sawah tadi itu boleh makanya lebih aman akat sewa akat sewa itu lebih aman makanya hati-hati ya lanjut suratul arya betul arya ayakula zaidun li amrin bahwa berkata zaid bagi si amr a'artuka hadha tawba li talbisahu li talbisahu aku pinjamkan akan engkau ini kain untuk engkau pakai lalu berkata si amr saya terima atau dia ambil bisa dengan lapas bisa pula dengan dia ambil barang kalau kita sudah pinjam barang maka yatnya tadi adalah yat yat doman yatnya adalah yat doman makanya jangan main min lebih aman sewa sebenarnya lebih aman sewa ada resiko masing-masing orang yang meminjam maka dia mengganti orang yang orang yang menyewa berarti dia menjaga saja penting dia tidak lelai menjaga barang tersebut berbedanya ariyah dengan ijarah dan lagi-lagi kita katakan ariyah ini berbeda dengan korat dalam korat berlaku riba dalam ariyah tidak berlaku riba dalam ariyah tidak berlaku riba jadi kadang-kadang terjadi akat ijarah kadang-kadang terjadi akat ijarah tapi dengan lapaz ataupun dengan akat yang tidak sempurna karena bisa jadi ijarah itu terjadi dengan lapaz ariyah saya pakai mobil kamu ini ya nah ini ambil 200 ribu contoh saya pakai mobil kamu ini nanti saya pakai ini ambil 200 ribu nah ketika saya katakan ambillah 200 ribu ini saya pakai mobil kamu itu namanya akat ijarah ini kan memunculkan masalah nanti andai mobil itu rusak saat saya pakai apakah saya harus ganti atau tidak kalau misalkan si pemilik mobil mengambil 200 ribu yang saya serahkan tadi berarti itu adalah akat ijarah walaupun lapaznya tadi saya pakai seolah-olah kan lapaznya itu lapaz ariyah seolah-olah tapi dia mengambil imbalan untuk itu jadinya akat ijarah atau pakailah mobil saya nanti isi bensinnya seperti itu pakailah mobil saya dengan syarat kamu isi bensinnya itu juga lapaznya ijarah walaupun ijarahnya fasidah fasidah kenapa karena kita tidak tahu isi bensin itu berapa duit atau berapa liter ya jadi kan syarat ujrah syarat upah itu kan harus jelas berapa bilangannya itu contoh akat akat ambigu kalau dibawa ke hakim kan hakim perlu melakukan analisis mendalam kalau dalam mazhab syafi'i tetap sebenarnya sebenarnya dalam mazhab syafi'i yang dijadikan patokan itu lapaznya apa tapi kalau perbuatannya menghendaki akat yang lain itu berbeda seperti tadi pakailah mobil saya isikan bensinnya nanti dia mensyaratkan isi bensin berarti dia mensyaratkan upah upah itu dalam bahasa Arab ujrah kalau ada ujrah berarti ijarah itu contoh disitulah dulu kita pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang al-wasbu merampas barang orang kita minjam mobil orang dua hari ternyata sudah hari ketiga kita tidak kembalikan kita sewa rumah orang satu hari ternyata di hari kedua belum kita kembalikan itu namanya sudah whatsapp juga pokoknya istilah menguasai harta orang lain tanpa hak itu namanya whatsapp jadi mohon maaf agak di luar tema ini dan sudah pernah kita bahas tentang permasalahan sholat jumat jadi di siantar saya baru tahu juga ada satu pasar tradisional ternyata di lantai tiganya ada masjid di sana dan di sana ternyata dibuat sholat jumat kondisi yang pertama sholat yang ada di situ hanya sholat zuhur dan sholat asar subuh maghrib isa enggak ada tapi yang namanya masjid kemudian ternyata pedagang di sana salah satu pedagang di sana kan jamaah saya ternyata sudah pernah tanya kepada ketua mui siantar di sekitaran pasar itu sebelum adanya sholat jumat di situ memang masyarakat sekitar pedagang-pedagang di situ sholat di sekitaran pasar itu ada kurang lebih tiga masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar itu saya bertanya kepada ketua mui ketua mui sampaikan kalau bisa jangan bikin sholat jumat di situ tapi sepemahaman mereka ketua mui mengizinkan hanya menganjurkan adanya sholat jumat di sana jadi saya begitu dengar itu saya kaget kebetulan saya bawa kitab yang kita ngajikan ini saya sampaikan bahwa salah satu syarat sahnya syarat jumat adalah 40 orang yang mustahutin ataupun ada pendapat lain yang pernah saya baca paling minimal itu dua orang bu ya nah jadi saya sampaikan kepada beliau untuk amannya cari masjid lain dan disampaikan kepada ketua BKM nya bu ya jadi dan saya tengok kemarin ada ustad yang ngisi di sana kebetulan semalam pengajian sama-sama saya ternyata saya dengar bacaan Qurannya cuman mau saya bahas hukum sama beliau bacaan Qurannya sendiri pun jauh dari kata seorang ustad jadi bagaimana pandangan kita tentang fenomen yang terjadi apakah harus segera ditindaki atau memang ada pendapat lain yang meringankan itu karena memang sama sekali tidak ada yang tinggal di situ namanya pasar juga tidak ada yang tinggal di situ dan sholatnya juga hanya ada dua di sana seperti itu pasarnya nyambung dengan pemukiman masyarakat kalau kita bisa selainnya kalau pasar itu nyambung dengan pemukiman masyarakat barangkali kita bisa ambil hailahnya di situ kalau misalkan pasar nyambung dengan pemukiman masyarakat dan andai masyarakat yang bermukim di situ ikut sholat di masjid sebanyak 40 orang maka sholat jumatnya bisa dikatakan sah pasarnya ini berbeda dengan pemukiman masyarakat dan pemukiman masyarakat yang ada lebih dekat dengan masjid-masjid yang ada di sekitar terpisah 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 kumpulan ini semacam ruku-ruku kecil jadi gabung jadi satu ada tiga lantai dan lantai yang paling atas salah satu rukunya itu atau tiga ruku itu dijadikan sebagai masjid itu kalau di Mesir banyak itu ya Jumatan tiap titik kalau di Mesir kalau ditanya ada pendapat lain ya pasti ada tiga orang salah Jumat jangan ikuti itu itu kacau nanti pecah-pecah kaum muslimin gimana cara wasiat takwa dan mempersatukan barisan kaum muslimin itu obatnya edukasi saja gimana kita mau menindak kita hanya bisa sampaikan pada orang-orang ini secara konsep sholat Jumat seperti itu belum masuk kategori sah dan apakah ada hajat sehingga kita membolehkan hal tersebut misalkan hajat contohnya pesantren pesantren itu lingkungannya memang benar-benar tertutup santrinya tidak boleh keluar dan kalau misalkan santri keluar kita takut akan ada motorat yang banyak beli rokok mereka nanti keluar ini kalau pesantrenya melarang santri merokok maaf kalau santrinya boleh merokok dengan surat izin seperti gontor kalau gontor tidak tahu apakah santri senior masih boleh merokok dengan surat izin tapi pokoknya seperti itulah gambaran kita kalau misalkan ada mudarat seperti itu kalau mereka keluar seperti ini seperti itu barangkali kita bisa memberikan keringanan walaupun saya pribadi tidak sepakat memberikan keringanan saya pernah diundang khutbah ke batalion saya tidak tahu ketika saya baru sampai di pekumbu saya khutbah di asrama tentara kemudian pas saya sampai di dalam saya ngobrol sama tentara tentara disitu disini kita muslim sekian orang-orangnya berasal dari sini dan kami harus siap dipindahkan kapanpun waduh ini tidak ada mustautin disini sehingga setelah jumat saya ulang lagi sholat zuhur tapi di pasar seperti itu dan ternyata itu juga hal baru dan ternyata berarti tiga masjid di sekitar tidak memberikan izin dan memang tidak ada pemukiman disitu sampaikan saja ini sholat jumat disini tidak sah sholat jumat disini tidak sah bagaimana caranya agar mereka tidak sholat jumat disitu caranya jangan mau diundang khatib disitu masalahnya selalu aja ada khatib yang mau datang ke situ nah itulah saya bilang semalam saya ngisi pengajian kebetulan saya tanya ustad ngisi di mana saya di pajak oras kebetulan dia pula baca Quran sebelum mulai pengajian subhanallah memang bacaan Quran dia pun tidak cocok sebetulnya dikatakan dia sebagai seorang ustad beginilah kualitas kualitas yang ngisi disana masalah jali itulah masalah kita kadang-kadang sebenarnya untuk memutus khilaf masalah seperti ini caranya jangan ada ustad yang mau khutbah disitu sehingga mereka mau tidak mau akan sholat jumat ke tempat tempat lain tapi itulah kondisi kita sekarang selalu pasti ada orang yang mau khutbah disitu karena tidak semua ustad juga punya ilmu tidak semua khatib punya berilmu dia memang khatib dia memang pandai khutbah tapi ilmu ini entah ada entah tidak gimana caranya ketua mui harus melakukan edukasi ketua mui harus melakukan edukasi dia repot juga kita di Indonesia gimana ketua mui mau melakukan edukasi orang-orang ini mungkin tidak mau di edukasi juga mereka sama ketua mui sebetulnya makanya baru berani buat jumat tapi entah karena mereka salah ngambil kesimpulan atau karena apa ucapan ketua mui itu kalau bisa jangan buat jumat di situ isi masjid sekitaran situ tapi pemahaman mereka itu oh berarti ketua mui bolehkan cuma tidak merekomendasikan itulah memang itu makna dari dilalah lafaz ketua mui itu berarti mesti dimediasikan lagi lapor aja ke ketua mui lagi jadi mereka tetap melaksanakan jumat di situ kita khawatir nanti mereka solat jumat tidak sah gak tahu kalau misalkan ketua muinya juga tidak syafi'i sentris ketua mui bilang kan yang penting ada mazhab yang membolehkan gimana kita mau jawab lagi kalau kita sebagai ustad jawabannya tentu edukasi long life education we can do nothing else kecuali kita bikin juga kalau di Aceh gak tahu siapa yang ada di Aceh polisi syariah bisa menindak yang seperti itu enggak kalau kita disemut atau disumbar barangkali tidak bisa menindak yang seperti itu masjid masjid di pasar tapi kalau di Mesir banyak kalau di Mesir banyak seperti itu kalau di Indonesia kita gak bisa katakan boleh juga terlalu premisi terima kasih bu ya ya sama sama nenek saya bilang kalau rumahnya diberikan ke saya waktu itu nenek saya ngomong berdua saja dengan saya di lain kesempatan pernah juga nenek berkata mengaku di hadapan salah satu seorang bibi saya kalau rumahnya memang diberikan pada saya saya cucu kesayangan soalnya bu ya jadi rumah ini gak diberikan diwariskan ke anaknya apakah hibahnya sah selama hibah itu diberikan saat hidup bukan saat sakit menjelang mati ya hibah diberikan saat hidup saat sehat tidak menjelang mati maka hibahnya sah maka hibahnya itu sah kalau misalkan hibah itu diberikan saat sakit sakarat menjelang mati maka itu baru ada dialektika ulama apakah itu masuknya ke dalam wasiat atau hibah mutlak seperti itu ya karena dia mau menjelang meninggal tapi kalau yang seperti ini ya saya kira ustad bukankah hibah itu harus memperhatikan juga cucu-cucu yang lain enggak juga ya hibah itu berbeda dengan waris kalau waris ini kita bicara hukum ya nanti kita bicara moral itu lain lagi bicara moral karena nabi pernah tidak mau menjadi saksi saat ada sahabat yang ingin memberikan tanah kepada salah satu anaknya saja nabi enggak mau jadi saksi tapi nabi enggak mengatakan harap nabi enggak mau jadi saksi berarti perbuatan tersebut kan secara moral kena tapi secara hukum tidak ya hibahnya sah nak hibahnya dikatakan sah ya sah kalau misalkan sebuah harta itu diberikan hanya kepada salah satu keluarga saja tidak kepada yang lain ya gambarannya seperti inilah kita boleh saja memberikan jajan kepada satu anak lebih besar daripada jajan kepada anak yang lain ya adil itu tidak harus sama rata adil tidak harus sama rata kita punya dua anak belum tentu uang sekolahnya sama punya anak perempuan punya anak laki-laki boleh jadi pengeluaran kita untuk anak perempuan lebih banyak daripada pengeluaran untuk anak laki-laki ya enggak harus dibayangkan oh kalau misalkan kita memberi jajan pada anak jajan anak laki-laki harus dua kali lipat anak perempuan oh tidak itu masalah warisan anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan tapi kalau jajan jajan itu kan sudah hibah dari orang tua ya bukan nafkah jajan itu hibah dari orang tua itu bukan nafkah karena nafkah itu yang wajib-wajib lebih daripada itu hibah lebih daripada itu hadiah jadi secara akat sah secara akatnya sah apakah ada kaitan dengan tambang emas banyak ya kalau kita bicara masalah tambang ini banyak sebenarnya masalah tanah tapi nantilah ya masalah tambang itu kita bahas dalam masalah al-iqtah al-iqtah jika kita meminjam barang kemudian hilang namun peminjam ridho apakah urusan sudah selesai sudah selesai ya itu masuk ke dalam masalah suluh dan itu harus pakai lafaz kerelaan orang yang barangnya hilang itu harus dengan lafaz saya pernah ragu ada hutang ke seorang saya katakan padanya sepertinya saya masih punya kewajiban padamu dan si orang tersebut juga gak ingat dalam hal ini jika tetap dibayar karena khawatir benar-benar masih ada hutang bagaimana bagus lah warak ya kita warak berarti kita tetap bayar hutang kalau misalkan mau gak bayar hutang bilang ke dia relakan untuk saya kalau misalkan saya ada hutang pada anda dia bilang saya relakan kalau ada hutang akhir-akhir seperti itu lafaz biar maaf terkait alat musik tadi berarti mendengarkan alat musik bersenar tadi juga diharamkankah yes kalau kita pakai teks ya kalau kita pakai teks maka alat musik bersenar haram didengarkan tapi speaker tidak haram didengarkan ya itu sih karena kalau kita pakai tekstual yang haram alat musik bersenar seperti keyboard elektrik yang kita sebutkan tadi dia gak bersenar walaupun bunyinya sama seperti alat musik bersenar gak haram jadi atau orang yang mampu menirukan suara kecapi dengan mulutnya itu tidak haram kita dengarkan ya dan itu sama dengan speaker jadi makanya memang logis ya logis kalau misalkan kita menjadikan syiar sebagai sudut pandang maka sekarang kita jadikan syiar sebagai sudut pandang itu bisa dengan jenrenya ya ini musik reggae ini jenre penghisap ganja contohnya seperti itu sekarang ini kalau heavy metal seperti sleep note atau iron my den ini jenrenya satanisme ini ini kacau itu syiar atau ini disco ini jenrenya jenrenya orang-orang peminum tua orang-orang mabuk di kampung-kampung seperti itu itu contoh kalau kita ambil secara syiarnya bukan secara tekstualnya tapi kalau secara tekstual jadinya seperti tadi ya jadi musik apapun kita dengar melalui speaker gak ada yang haram karena speaker itu bukan alat musik yang diharamkan itu jadinya jadi kita ambil syiar ada ilatnya ada masalah juga kita ambil tekstualnya juga ada masalah juga kita yang kita hadapi dua-duanya ada masalah yang penting konsisten dengan apa yang kita ambil kalau saya pribadi lebih lebih klub dengan syiar lebih klub dengan syiar ini keluar biasanya karena ada cuan semuanya tentang cuan semuanya tentang cuan kalau secara filosofis semua yang menggerakkan laki-laki itu semua yang menggerakkan manusia itu cuan cuan kecuali yang disayang sayangi oleh Allah mudah-mudahan kita disayang Allah jadi kita jangan bergerak dengan cuan terus ada hibah tapi tidak ada bukti apa yang harus dilakukan ahli waris meminta barang yang sudah dihibahkan tersebut ya sampaikan dulu bahasanya barang ini sudah dihibahkan kepada saya misalkan kalau mereka tidak percaya bagaimana kalau mereka tidak percaya mereka berhak tidak percaya mereka berhak saja tidak percaya tapi makanya kita butuh saksi makanya kita butuh saksi kita butuh bukti kecuali nah ini masalah agak-agak repot ya masalah hibah tanpa saksi kalau misalkan dibawa ke pengadilan kalau dibawa ke pengadilan maka hakim pun akan meminta bukti hakim pun akan meminta saksi kecuali secara zahir barang itu sudah kita pakai contohnya saya memakai hp seseorang saya memakai hp orang lain kemudian anaknya datang dan minta hp itu kepada saya ini hp bapak saya kemudian saya katakan bapak anda sudah menghibahkan hp ini kepada saya maka perkataan saya saat itu kuat kenapa? karena saya menggunakan hp itu hp itu ada di tangan saya sekaligus saya juga punya iklar saya punya saya menyampaikan bahwasannya hp itu ada di tangan saya karena bapak kamu memberikan barang itu pada saya yang jadi masalah adalah mengklaim hibah sudah terjadi tapi barang itu tidak di tangan kita ya barang itu tetap di orangnya tapi dia sudah menghibahkan pada kita kemudian kita klaim itu yang susah yang susah ya sebenarnya solusi masalah-masalah seperti ini sudah bukan pada ustad lagi ya solusi masalah seperti ini adalah kepada pengadilan solusinya adalah yang menghibahkan sudah meninggal saksi ada tapi sudah lupa karena faktor usia hibahnya berupa tanah dan sekarang alibaris minta membayar harga tanah ya kalau sudah masuk ke seperti ini ya kita bawa ke pengadilan jadinya ya kita bawa ke pengadilan tapi repotnya di pengadilan ya seperti itu tadi pengadilan kita berbeda dengan pengadilan Islam ya nanti ada kita belajar dalam pikir dalam Islam sumpah itu bisa dijadikan alat bukti sumpah yamin ya yamin bisa dijadikan sebagai alat bukti kalau di pengadilan kita enggak mesti ada surat mesti ada matrai mesti ada notaris dan lain sebagainya tapi itulah ketika warak sudah hilang ya tanah sejengkal itu pun bisa menjadi masalah makanya saya enggak tahu kalau yang utuh yang sudah-sudah walaupun secara akat sudah sah kalau memang terjadi hibah tapi untuk ke depan siapapun itu para masyaih apapun yang terjadi hibah kah atau surat perelaan hutang kah itu mesti ada saksi mesti ada bukti mesti tertulis mesti tertulis agar enggak jadi masalah-masalah seperti ini kalau sudah seperti ini kan solusinya kita katakan bawa ke pengadilan saja tapi masalahnya di pengadilan sumpah enggak diterima sumpah tidak diterima kalau sudah di pengadilan apalagi saksinya sudah lupa pula ya saksinya sudah lupa pula Allah ya kalau misalkan kita di sudut ahli waris kita berada di sudut pandang ahli waris kita juga susah ya kita juga susah secara zahir kita tahunya ini tanah bapak kita dan bapak kita tidak pernah memberitahu kita kalau tanah ini sudah pernah dihibahkan pada orang lain ini juga nih orang yang menghibahkan wahid setiap anda menghibahkan sesuatu maka sampaikan kepada ahli waris juga sehingga tidak terjadi masalah seperti ini ya kalau kita di sudut pandang ahli waris kan enggak salah juga mereka ya karena mereka enggak tahu kalau tanah ini sudah dibahkar enggak salah juga dia itulah cuma salah gara-gara itu kurang detail enggak mencatat enggak teriti ya walaumahlam oke itulah barangkali para masyarakat setelah jam setengah lewat mungkin para masyarakat yang mau beraktifitas ya Saffatli Tisye mungkin bisa kita kalau di lapangan apakah bisa kita tekan-tekan saja pengajian tentang suluh apa gimana apakah itu bisa jadi suluh banyak masalah di masyarakat apalagi tadi soal beradu dengan harta waris dan segala macamnya itu janganlah jauh-jauh kita sendiri punya di sekitar kita masalah apakah penting apakah sudah bisa pengajian-pengajian kita arahkan ke sana untuk meneramukkan apa yang sudah terjadi di masyarakat di masa-masa lalu ada beberapa hal yang mesti disampaikan juga pada masyarakat terkait masalah hibah-hibah seperti tadi yang paling penting itu kan sebenarnya adalah warak warak ujung-ujungnya secara fikir pasti kita mesti cari win-win solution masing-masingnya suruh itu nanti bisa dengan tanazul bisa dengan suluh seperti itu tapi kalau warak itu betul yang tidak ada akan susah kalau warak itu betul yang tidak ada susah kalau orang tidak punya warak maka solusinya kodak saja apa saja keputusan hakim maka itulah yang kalau misalkan di Sumatera Barat barangkali kita bisa bawa ke wali nagari walau apakah wali nagari bisa menyelesaikan masalah pertanahan seperti itu atau tidak repot ya sebenarnya dan hukum pertanahan di beberapa daerah itu memang berbeda-beda hukum pertanahan di beberapa daerah itu berbeda-beda di Sumatera Barat juga sebenarnya beda dan saya bisa katakan sebenarnya hukum menggadaikan tanah ataupun menghibahkan tanah di Sumatera Barat itu kebanyakannya tidak sah kenapa hibah tanah di Sumatera Barat tidak sah karena kita hibahkan itu milik kaum bukan milik kita tanah kalau di Sumatera Barat makanya agak repot juga ya hak pakai ada hak pakai ada tapi hak memiliki tidak ada kalau tempat lain barangkali beda juga hukum tanahnya tapi itulah sebalik gak pending juga kita mau menjawab gimana banyak ya banyak karena kita masalah hukum banyak gak tahu akhlak juga masyarakat bobrok sekarang ya itulah barangkali para masyik kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan salat dan doa kalau ada yang kurang ada sesuatu yang tidak akan meletakkan pada tempatnya semoga kajian kita pagi hari ini bisa dicatat oleh Allah SWT sebagai salah satu usaha kita untuk menggugurkan kewajiban menuntut ilmu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih banyak Ustaz Sama dah Lumayan Tapi sambutnya kelebihan Selamat menikmati